Sempatkan baca 70 kali dikir ini sebelum tidur. Insyaallah biiznillah, rezeki meroket, rezeki semakin hujan deras dan mengejar Anda. Amin. Simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah muhammating sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Semoga sholawat serta sholamnya Allah SWT senantiasa terlimpah kepada junjungan kita. Nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam. Rasul yang memiliki syafaatul udmah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Fid dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan istimewa yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga yang sudah kecapekan dalam menjemput rizkinya Allah SWT. Kami motivasi untuk senantiasa bersemangat dan berhusnudun atau berprasangka yang baik kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika Anda sudah bekerja keras membanting tulang tetapi belum mendapatkan keberkaan di dalam rezeki Anda, maka dikir ini bisa Anda baca 70 kali sebelum tidur. Paksakan walau mengantuk, insya Allah biadhnillah khasiatnya luar biasa. Simak dan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan buat sahabat yang baru pertama bertemu dengan kami, silakan subscribe dulu channel youtube ini dengan cara tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada di bawah video ini sekarang. Silakan di subscribe dulu. Kemudian untuk sahabat semuanya, silakan kalian tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Caranya bagaimana? Silakan menuju kolom komentar, diklik, kemudian yang pertama tuliskan hamdalah, kemudian yang kedua tuliskan basmalah, yang ketiga tuliskan solawat, dan yang keempat adalah tuliskan doa-doa Anda. Kalau sudah selesai, silakan baca basmalah, kemudian Anda bisa memposting video tersebut. Dan mari buat sahabat-sahabat Taman Surga yang mendengarkan video ini, mari kita aminkan doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan di kolom komentar ini. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Fatah Ya Allah Ya Razak Ya Allah Ya Wahab Kabulkanlah doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah dituliskan di kolom komentar pada semua video di channel YouTube Taman Surga ini. Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga, share juga video ini sahabat kepada teman Anda atau saudara Anda yang sedang membutuhkan informasi ini. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan Anda mendapatkan pahala jariahnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sahabat, barang siapa yang mau membaca zikir ini dengan istiqomah, dengan rutin, dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran, dan juga tawakal kepada Allah, maka insya Allah, Allah Azza wa Jalla yang maha kaya dengan sifatnya Ar-Rozak. Allah Azza wa Jalla yang maha pemberi karunia dengan sifatnya Al-Wahab akan menggerocokan rezeki yang deras kepada Anda. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bunyi zikirnya? Mari kita lihat bersama-sama. Anibni Abbas radiyallahu anhu Dari sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu Qala berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man lazimal istighfar Barang siapa menetapi membaca istighfar Maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan Solusi dari setiap penderitaan Dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka Hadis riwayat Abu Dawud Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Barang siapa yang mau melanzimkan membaca istighfar Mau rutin membaca istighfar Mau istiqomah membaca istighfar Maka Allah azza wa ta'ala akan memberikan tiga keutamaan Keutamaan yang pertama adalah Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan Manfaat yang kedua adalah akan diberikan solusi dari setiap penderitaan Dan manfaat yang ketiga adalah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkanlah untuk membaca istighfar ini sebelum tidur sebanyak 70 kali Diriwayatkan dari Sohabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dia berkata Bahwa aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Demi Allah Sungguh aku benar-benar beristighfar Dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari Sahabat yang dimuliakan Allah Bacaan istighfarnya bagaimana Wawlahi inni la astaghfirullah Hawa atubu ilahi Fil yaumi aksharu Ming sab'ina marah Wawlahi Demi Allah Inni la astaghfirullah Hawa atubu ilahi Sungguh aku benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah Fil yaumi aksharu Ming sab'ina marah Lebih dari 70 kali dalam sehari Bacalah istighfar Astaghfirullah Hawa atubu ilahi Astaghfirullah Hawa atubu ilahi Astaghfirullah Hawa atubu ilahi Astaghfirullah Hawa atubu ilahi Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah istighfar ini Astaghfirullah Hawa atubu ilahi Bacalah dengan niat Lillahi Ta'ala Karena Allah Ta'ala Niat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla Agar semua dosa kita Kesalahan kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang bertobat Dan Allah juga akan memberikan Keberkahan di dalam rezekinya Diberikan rizki yang Min khaithu layah tasib Nah sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan untuk membacanya Sekarang sebelum tidur Mulai malam hari ini sahabat Dan sahabat taman surga Silahkan anda bisa share video ini Kepada teman anda Atau saudara anda Yang butuh informasi mengenai ini Semoga mereka mendapatkan hidayah Dan anda mendapatkan Pahala jariahnya Sahabat yang dimuliakan Allah Tonton juga Silahkan ada ribuan lebih Video lain yang telah kami upload Di channel youtube Taman Surga ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!